Jadi gak ada yang namanya bayar-bayar, bang-bang Ha 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 Ngopi santui, kuih Ora ngopi lambung, ora smile Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy Di Ngopi Santui, kuih Ora ngopi lambung, ora smile Ha 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 Ngopi Santui, kuih Oke teman-teman, kali ini gue mau ngasih informasi tentang BP Dan sedikit informasi tentang DLC-nya ya Sebelum gue mulai gameplay-nya Oke, ini untuk BP sudah tersedia ya Dan ya, ini adalah BP-nya Oke, kita akan lihat Nah, seperti yang kalian ketau ya Ini ada Paladin dan Knaik ya Oke, untuk Knaik akan mendapatkan kostum Rosalia ya Nah, untuk kostum Rosalia ini Gue rasa cuma tampilan warnanya aja ya Berubah ya Untuk desain kostumnya sih tetap sama teman-teman Oke Dan ini adalah Nah, ini yang banyak banget diperdebatkan sama orang-orang ya Karena ini katanya DLC itu harus bayar dan sebagainya Oke deh, oke Gue akan jelaskan ya teman-teman Ini tuh ya teman-teman Ini DLC ini Karakter cuma avatar doang ya teman-teman Ini cuma avatar Oke, gue akan tunjukin Yes, cuma avatar yang ada di sini Ataupun yang di sini ya NPC-nya Nanti bakal muncul tampilannya teman-teman Itu sekedar tampilan lah ya istilahnya Jadi, kalau kalian tetap mau main karakter seperti Mei Senpai dan si Carol ini Kalian tetap harus nyelesaikan misi story-nya ya Yang ada di DLC ini Dan di DLC ini itu udah masuk ke open world Jadi gak ada yang namanya bayar-bayar bang-bang Oke, ini semua bisa masuk ya teman-teman Ya, mungkin ada syarat levelnya ya Ya, gak gede-gede banget kok untuk syarat levelnya Sama seperti open world yang lainnya Pokoknya ini semua bisa masuk Mau lu sultan Mau lu juga free-to-play Bisa mainin ini DLC ya Itu hanya avatar-nya saja Oke, dan untuk tadi kostum si Rojalia-nya Nah, untuk kostum Rojalia-nya ya seperti ini teman-teman Gak ada yang spesial dengan kostum basic-nya ya Cuman perbedaan warna aja nol Kalian bisa lihat Untuk desainnya tetap sama Oke, kita akan lanjut lagi ke BP-nya Nah, untuk BP Paladin-nya gak ada perubahan ya Sama seperti BP Paladin-nya kemarin Disini juga dapat avatarnya Kostumnya Dan disini paling perbedaannya Naik level 20 langsung Dan Frame baru ya teman-teman Ini ada frame baru Oke Terserah kalian mau beli BP yang mana ya Dan apa aja yang ada disini ya Disini ada Skadi ya Dan ya pas banget Karena memang tema sekarang itu adalah PRA Skadi ya teman-teman Jadi ada Skadi, ada Blood Dance Dan ada Sonata Oke Dan ada buat senjata Fuwa dan lain-lainnya ya Ya kemungkinan teman-teman juga bakal ngambil yang paling atas ya Item-item yang paling atas Oke, untuk Stigma-nya itu paling ya Stigmanya si Monet Oke, dan ini Celine ada lagi teman-teman Nah, ini Celine buat si Hove ya Oke, coba gue beli ya yang T Ini T bukan sih Ah, bodo amat dah Iya, bener T Oke, disini Hove gue udah beli Dan Ya, ada si Snack Spear lagi Oke Ini item sangat berguna banget ya Terutama Monet dan yang si Celine ini teman-teman Oke, oke Menarik, menarik Dan ini juga akan ter-reset ya Ini akan ter-reset Oke Dan nanti kalian Untuk Free Player-nya level 30 ya Dapet Mei Senpai ini Avatar-nya ya Ini Avatar yang ada di DLC-nya ya Ini Avatar nih Avatar, Avatar Nih Nih Seperti ini ya teman-teman Atau mungkin yang di sebelah sini ya NPC-nya Ini gue juga kurang tahu Karena memang gue belum Beli ya BP-nya Susah Pak Top Up di CN itu susah Pokoknya intinya nih ya Teman-teman Intinya Kalian tetap bisa memainkan Tiga karakter ini ya Tanpa terkecuali ya Nah Gimana cara buat Mainin tiga karakter ini ya Teman-teman Kalian harus Menyelesaikan story Yang ada di DLC-nya Nah Nanti akan terbuka Perlahan-lahan itu Nanti karakternya ya Seiring berjalannya Timeline atau story Yang kalian jalankan Di DLC Jadi ini Nggak perlu top up Nggak perlu bayar Dan nggak perlu Macem-macem lah Nggak perlu ngeluarin duit lah Kalian tetap Enjoy main dan Ya udah Main aja gitu Nggak perlu top up Top up-an ya Oke Di sini sudah jelas Kalian tetap bisa Memainkan tiga karakter ini ya Oke Nggak perlu pakai top up Top up-an Ini DLC mah ya Gratis ya Ini 1.3 nih Udah ketahuan kan Berarti ini Karakter dibuka Saat stack 1.3 Nah ini Udah jelas banget Berarti kalian harus Menjalankan story Misinya Oke Seperti itulah teman-teman Untuk penjelasan Dari BP-nya ya Nah buat teman-teman Jangan nyebarin Informasi yang Nggak bener lagi nih ya Kalau DLC itu bayar Nggak coy Nggak bayar Serius Ini gratis ya Masa ini DLC bayar Lu kata game offline Ya enggak lah Aduh 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 Game online mah Paling bad Cuma top up ya Kalau yang lainnya Makan Gratis semua Oke Buat teman-teman Yang ada pertanyaan Silahkan aja Komentar di bawah Oke nanti Gue akan lanjut lagi Untuk bermain game DLC-nya ya teman-teman Oke sekian dulu Video dari gue Selamat beraktifitas Dan jangan lupa ya Ngopi hari ini Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax